Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa See Today Dimanapun anda berada Malam ini adalah episode spesial Ngonten karena ini adalah episode Ulang tahun See Today Yang keberapa? Yang ketiga dong pastinya Happy birthday See Today Semoga di usia yang Baru banget Ini umur 3 tahun masih bayi Tapi semoga bisa memberikan Tontonan-tontonan yang berkualitas Menghibur dan terdepan juga dalam Pemberitaan Nah di episode spesial ulang tahun See Today ini kita akan mengangkat tema Culture Southeast Asia Kita akan sama-sama belajar Tentang apapun yang berkaitan dengan negara-negara Asia Tenggara Budayanya, sejarahnya, kulinernya, semuanya Saya tidak sendiri malam ini Karena sudah ada 2 bintang tamu yang pertama Adalah Siska Sara Siska Sara Siska Sara menggunakan baju Thailand Akan kita pasangkan dengan maskot dari Laos Dia Laos dari orang Islam Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Laos ya Kalau tadi di google namanya Sin katanya Sin? Nama baju Eh salah Salong Maksudnya itu Maksudnya Salong Sin dari mana sih? Tadi scene buat cewek Ya betul Salong Saya kurang teliti tadi Oke oke Baiklah selamat datang Siska Selamat datang Akbar Terima kasih banyak Kita ngobrol-ngobrol dulu nih Siska ini mungkin familiar bahwa dia adalah mantan member JKT48 yang ternyata sudah pernah menggelar konser mini Bertajuk The Beginning Ya The Beginning Apa itu konser mini? Cita sedikit Jadi tanggal 27 Agustus kemarin aku bikin mini konser di Graha Bakti Budaya Taman Sama Manusik itu judulnya The Beginning Karena kan emang itu kan mini konser kayak persembangan aku terakhir untuk pendukung-pendukung aku di JKT48 Dan aku judulnya The Beginning karena aku kan sudah graduate Jadi kayak itu tuh kayak The Beginning Permulaan untuk karir yang baru Betul bukan kayak last gitu Betul ya betul Betul Oke Akbar, Akbar ini seorang podcaster ya Podcast apa ya Akbar? Pagi saya ada namanya Barbar di USA Switch Satu lagi namanya tertanduk di Youtube saya Youtube.com akbaringur Oh biasanya apa yang dibahas di podcast-podcast anda? Biasanya lebih ke proses kelahiran Bener apa gak sih? Biasanya lebih ke current issue aja Current issue sama kalau yang tertanduk tuh lebih kayak profiling gitu Inspiring story gitu Inspiring story ya Bapak mungkin boleh main Siska? Boleh Boleh Oh iya bener juga Boleh-boleh entar kita main-main kesana ya Oke baiklah Siska dan juga akbari Kita akan masuk ke segmen Siapa Tahu Asia Saya akan menghadirkan sebuah roda Wheel of Asia yang berisi kota-kota di Southeast Asia Saya putar kalian menjawab sesuai dengan pertanyaan yang di kota tersebut atau di negara tersebut Oke ini dia siapa tau Asia Oke ini dia roda Asia kita Wheel of Asia Ya Bingung ya Bingung Kaget Ini tadi kan saya udah bilang sebelumnya bahwa kita akan ada Wheel of Asia Oke Dan tering tiba-tiba ada disini Oke Kita mulai dari Siska dulu ya Oke Siska yang sudah sering menjelajahi seluruh ASEAN Wow Siska gak pakai eh Kita putar untuk Siska Siska kemana terakhir ke Thailand Oh Thailand Pas banget Thailand Oke kita coba ya Kemarin trip ke Thailand berapa lama Aku cuma lima hari empat malam Lima hari empat malam Ngapain Jadi aku suka banget sama artis Thailand Namanya Terus aku nonton fan meetnya dia Fan meet? Iya di Thailand Oh jadi kayak meet and greet gitu Ha meet and greet sama temannya Mix Beli tiket Beli tiket Salaman Salaman Berfoto Terus aku beli dua tiket Oh Supaya Biar aku bisa foto dua kali Oh gitu Pertanyaannya untuk Siska Setiap tahun ada festival Yang didedikasikan sepenuhnya Untuk monyet Di Thailand Nah ada berapa monyet yang diundang Salam Oh my god Yuk bisa yuk Ya setiap tahun ada festival Bener Ada berapa monyet yang diundang Pilihannya Gak ada pilihan Jadi pada bulan November Ada perjamuan monyet Lokburi tahunan Yang diselenggarakan Di depan kuil pra Perang Samyot Di provinsi Lokburi Jadi penduduk Penduduk setempat Mengundang lebih dari Sekian Monyet Lewat WA Group Oh Baik Untuk berpesta Dengan prasmanan Lebih dari 2 ton Makanan lezat Yang semuanya Telah disiapkan Dengan penuh cinta Penduduk-penduduk setempat Karena penuh dengan cinta Jadi cinta monyet Ya Oke Menu monyet-monyet ini Terdiri nasi Ya Buah-buahan tropis Yogurt Karena mereka lagi diem Oh lagi diem Salat Sosis panggang Dan makan es krim Wah Jadi memang festival ini Diselenggarakan Atas dasar kepercayaan Bahwa keberuntungan akan datang Kalau memperlakukan Monyet-monyet ini dengan hormat 150 monyet Kurang Kurang Kenapa lagi? 375 monyet Lagi-lagi 1.500 monyet Semuanya Oke 700 Mungkin populasi segitu Cuma yang diundang yang asik-asik aja Yang asik-asik Yang asik Yang populasi banyak Yang populasi banyak Yang populasi banyak Oh yang populasi banyak Tadi 150 Kurang Kurang 500 deh Dikit lagi Sama influencer-influencer Ya betul 600? Ya betul Lebih dari 600 monyet diundang Keren banget Betul Betul Cuma Yang dateng tuh Dua kali lipatnya Dua kali lipatnya Satu undangan buat dua Plus lah Siap Ini pertanyaan apa sih Oke Akbar Siap ya Akbari Akbari Diserah saya udah mau ngembangin Ini sisi aja nggak pake Oh iya bener Kan emang nggak pake Iya betul Akbari Ya Laos Kok bisa pas gini Tadi Thailand ini Laos Sesuai dengan Bajunya masing-masing Laos Berarti vintage ya Laos Laos Oke baiklah Luas itu Set Jangan main pesetan disini ya Mau sabel nggak ya Saos itu Saos ya Selain menjadi negara yang terkurung di Asia Laos menjadi negara yang paling banyak dibom oleh Amerika Serikat ketika perang Vietnam berkecamuk Wow Selama 9 tahun yaitu pada 1964 sampai 1973 Ada berapa bom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Laos 5 5 Ya Allah Masih cuma 5 doang bro Ini perangnya Perang Vietnam dari 64 sampai 73 aja tuh udah hampir 9 tahun 9 tahun 9 tahun Misalkan setahun 12 kali Nebak kayak nebak 144 Bro ini beneran perang Vietnam Seribu Seribu Kurang kurang 500 ribu bom Lagi Wah Satu juta bom Lagi Demi apa Satu setengah juta bom Tiga juta Empat juta bom Kurang kurangin lagi Dua setengah juta bom Naikin lagi Dikit lagi Dikit lagi Dua juta 250 Lebih dari 2 juta bom Betul sekali Lebih dari 2 juta bom Dijatuhkan di perang Vietnam Dari kini sejumlah besar bom yang tidak meledak membuat sebagian besar lahan tidak dapat digunakan untuk bertani Jadi takutnya masih aktif Oh Banyak bom-bomnya kan ada yang ditanam juga Oh Dan bisa mengancam keselamatan penduduk sekitar Gitu Satu sama Yes Aman aja Oke Baiklah Kembali lagi ke Siska Oke Kamboja Kamboja Let's see Baiklah Jika kita biasa merayakan tahun baru di tanggal 1 Januari Beda halnya dengan masyarakat Kamboja Pada bulan apakah masyarakat Kamboja merayakan tahun baru Juni Bukan Dikit Kurangin lagi Kurangin lagi Maret Lagi lagi Februari Eh April Batu sekali April April Itulah ya gue bantuin Jadi semakin besar masyarakat dunia mereka Tahun baru tanggal 1 Januari masih kan Tapi Kamboja enggak Mereka tahun barunya di pertengahan bulan Aprile setiap tahunnya Berdissebut dengan Goto mendirikan oleh Raja Sulaiman seorang ulama asal mana Arab Saudi bukan dong ini dari Indonesia Oh dari Jawa bukan Padang Padang suku Padang Karo itu batak itu ternyata Raja Sulaiman itu keturunan Minang-Kabau keren gitu ke Presiden Singapura ya orang Indonesia juga ya begitu iya halimah namanya Iya saya tahu juga tuh jangan ngasih info yang ada di sini lagi ke oke kamu ke semua negara-negara ini udah perlu yang belum pernah aku belum pernah ke Malaysia Kamboja Laos Filipin Vietnam Malaysia belum pernah belum itu sama aku aduh ada respon ya oke baik singapura aja lah Singapura termasuk dalam 20 negara terkecil di dunia selain dari pulau utamanya Singapura juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil ada berapa pulau kecil yang ada di Singapura 7 Waduh jauh 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 lebih daripada itu 45 lagi-lagi 102 kebanyakan 63 kok bisa pas betul-betul 63 pulau kecil itu 63 pulau kecil ini mengilir pulau utama termasuk adalah pulau Setosa pulau Ubin pulau Saint John sister Island pulau pulau gebang gadung gitu kebanyakan di pulau tersebut tidak berpenguni gitu gitu 32 Oke kita kembali lagi ke akbari Malaysia akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari-akbari Malaysia Gelartun hanya boleh diberikan oleh yang dipertuan Agung atau setara dengan Lord di United Kingdom Dustin tuh kan Lord Lord Dustin ya Lord 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 ada berapa orang penerima Gelartun ini kurang lebih hanya ada 18 dikit lagi Oh 23 25 yang mendapatkan gelaran Tun ini gelaran tertinggi persekutuan-persekutuan berasal dari nama gelaran keturunan Raja Bendahara Pahang gitu selepas Tun Ahmad Tun Ali memenangi perang saudara Pahang menentang Tun Mutakhir Tun Ali waris Tun Mutakhir tidak lagi menggunakan gelaran Tun karena memang dikisah oleh hanya pokoknya gitu panjang lah pokoknya mau dengerin dong kita mau dengerin enggak usah kamu Google aja kamu Google aja ada 25 tuh dia tiga sama Oke kembali lagi ke Siska apa ya Indonesia lah masa Indonesia enggak sih ini adalah trak waduh tradisi aduk waduh aduk kepala aduk kepala ini berasal dari provinsi mana Hai provinsi kalau Nias bukan sih namanya tradisi entumbuh pada zaman Kesultanan Bima ini lambang kekuatan dan keperkasaan Bima di timur provinsi Maluku ah provinsi Kupang Kupang tuh enteb itu dia tadi aduk kepala namanya entumbuh atraksi entumbuh dimainkan berpasangan oleh dua atau empat pasangan lelaki dan satu orang sang guru yang bertugas sebagai pengendali pemain entumbuh itu biasanya aktrasi entumbuh dalam pembentasan dirinya oleh DJ Winky dirinya oleh musik tradisional ya berupa gendang serone dan gong dipa baris dipa baris betul juga oke kita kalau aduk sama Siska sekarang sakit aja bener jangan dong jangan bocor falanya ini apari baik Thailand udah tadi Kamu aja udah ya udah Vietnam lah Iya itu Vietnam yes perhatikan video berikut ini ini adalah terowongan di Vietnam bernama terowongan cuci ini lagi-lagi kamu mendapatkan soal yang berhubungan dengan perang Vietnam ya ini terowongan bawah tanah yang dibuat oleh Vietnam selama perang dengan ada dua negara perang dengan siapa aja yang satu terkenal banget ini Amerika satu dan satu lagi Oh satunya lagi dari Rusia Bukan Bukanlah Bukan dong Oh Inggris Bukan Italia Bukan Oh Perancis batas sekali Perancis dan Amerika terowongan cuci ini sistem terowongan 70 km barat laut dari Saigon Wow di Vietnam ya panjang asli dari terowongan ini lebih dari 200 km tapi hanya 120 km yang diawetkan sekarang pasukan pasukan Vietcong itu membangun terowongan ini selama perang Vietnam gitu ada rumah sakit dapur kamar tidur ruang pertemuan gudang senjata di dalam terowongan ini betul sekali ada klub juga disitu pada tahun 1968 pasukan Vietcong menyerang Saigon terowongan dari terowongan ini saat ini terowongan cuci ini merupakan destinasi wisata destinasi wisata bagi wisatawan gitu oke ambas sama luar biasa luar biasa luar biasa ini dua-duanya bisa dan fase sekali tentang pengetahuan seputar Asia lebih tepatnya Southeast Asia baiklah Siska dan juga akbari habis ini kita akan bermain sebuah segmen yang saya juga belum tahu tebak gampang benar Oke betul sekali jangan kemana-mana tetap di konten ngoblin tentang Nusantara oke kembali lagi di konten ngoblin tentang Nusantara masih bersama Siska dengan baju tradisional Thailandnya sama Dika dan akbari dengan baju tradisional lao Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 aman ya aman 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 oke sebelum kita masuk ke tembak gambar kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Siska Siska pernah belajar bahasa Thailand dan bisa nyanyi lagu Thailand silahkan coba dong lagu Thailand ya dikit aja ya 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 hei temong saita ya pepai kwam necai kep awaikin necai artinya apa itu? itu arti dari lirik lagu yang aku nyanyikan pokoknya my eyes cannot lie jadi kalau kita suka mau orang kita nggak bisa bohong matanya ih seperti kamu ke aku saat ini ya? oke deh luar biasa tepuk tangan sekali lagi untuk Siska akbari akbari ini konsen banget dengan dunia kesehatan dan mendapatkan sertifikasi sport nutrisionis ya betul apa itu sport nutrisionis? ya saya lebih menjaga nutrisi para-para pelaragawan gitu-gitu tapi lu PT juga? nggak PT nggak beda? beda beda iya lebih ke nutrisinya aja gitu jadi kayak gimana supaya performanya lebih bagus segala macem jadi lu tau misalnya orang mau bulking atau mau lean? iya gua bisa meal plannya gitu-gitu bisa eh gua mau dong? boleh barter posting dong pasti dong pasti dong pasti dong pasti dong itu caranya gimana lu bekerja dengan si olahragawannya gimana? iya jadi ya pasti goalnya apa gitu? goalnya dia apa nanti kayak kita set waktu terus habis itu nanti dikondisikan juga dengan kayak habitnya dia gimana segala macem dan makanan-makanan yang possible dia untuk makan supaya jadi habits gitu nggak jadi kayak bener-bener kayak ah gara-gara lagi diet nih jadi nggak mau makan ini 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 jadi supaya bisa long term supaya bisa long term juga keren luar biasa luar biasa luar biasa keren 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 oke ntar kita ngobrol ya ya siap 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 baru terposting bro yoi tutup oke baiklah sekarang kita masuk ke tebak gambar tebak gambar ini akan saya berikan beberapa gambar susunan gambar-gambar dan itu nanti gambar-gambar itu dengan klunya akan membentuk macam-macam ada lokasi ada landmark ada negara ada kuliner macam-macam lah oke dimulai dari sisca pinter gampang ini new yes erase di new hapus new hapus hi ya saya kasih keluh deh iya di keyboard di keyboard keyboard ini keyboard keyboard komputer hapus apa nyudel nyudel hi iya bangsa pinter nyudel hi erase erase aku bani yes ini buat kamu silahkan baik ayo ang kri bukan ang ang bener ang 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 itu yang ketiga apa ang itu garis miring slash iya untuk menggambarkan atau iya bahasa inggrisnya or nah ang kropa kalau kropa kan oh iya oh iya ini or ang kor apa angkor apa nih bro angkor sesuatu yang angkor wat iya bingung gak angkor wat apa angkor wat angkor wat angkor wat itu sebuah landmark di thailand di kamboja di kamboja di kamboja di kamboja angkor wat di kamboja itu oke siska ini lagi satu sama ya tadi sekarang ini buat siska aduh new step ini dari sinartha sinar sebenarnya kalau kamu bisa ketebak yang 34 yang depannya kayak aman Darius handshake salim salim kan begini Salaman Oh dunia Darussalam Darius Salaman dulu kita step-by-step dulu ikan Darius Darius salam bro new Nah itu orang naik tangga itu baru oh iya baru naik-naik ini maksa emang emang maksa gitu soal-soal baru dibikin jam 3 pagi Oke sekarang akbari buat kamu beri baik-baik-baik dan nasi dan nasikan pie dan nasikan maksa juga nih yang terakhir itu apa eh pai kue-kue telur telur Oh dan apa telur apa telur apa ya telur orek bukan Oh dadar dan nasa dan nasi dan nasi nggak pakai dan dong n itu kan en 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 nasi en nasi kan dar iya nasi kandar iya nasi kandar nasi kandar tuh dari Malaysia yang nasi banyak banget kasih kuah-kuah oh nasi kandar ya gitu itu en 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 bukan dan nasi kandar oke sekarang sih sekarang lagi nasi tim slash t-class yang kedua tadi udah dikeluarin udah dibaca sama or bari ah oh gue tahu ni more lasty iya betul hahaha tim or lessy tim or lessy gampang oke sekarang kembali lagi kick sing kick peti sing ap lagi kenapa ini kick boxing iya betul oke oke kembali lagi ke sisnya ini buat kamu men itu sekarang mengarang eh oh arah menara petir menara pet oh pemenara petendariah petrona petir petir penting Petronas Petronas apaan ya Rumnas itu BTN biasanya iya sekarang akbari lagi silahkan ini agak sulit nih Raja rajim Bang kalau akbari tidak bisa kita oper ke Siska jauh ini masih 43 kalau ini kalau jaya 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 menjaya Raja Raja imbang Jaya Oh Jaya Oh 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 5 eh empat tiga dua raja jaya Oke silah aku taunya ini Wijaya depannya apaan ya Oh i know yang ketiga sama keempat banjar Wijaya salah 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 Raja imbang Wijaya Raja belom Wijaya timbang Jaya ya oke imbang itu satu sama 00 kalau kedudukan satu sama berarti seri seri jadi seri Wijaya Iya itu dia 53 hahaha oke sekarang Siska lagi Oke itu ini apa sih ngebor ya m aku siap aku siap oke pas eh nyerah jangan ya tak dulu udah nyerah dia udah nyerah hahaha sabar Bu itu siap Kak aku nah yang pertama siapa namanya Candil ya Cuma 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 4 3 Bob Borobudur ya tapi kurang-kurang tepat Candi Borobudur iya betul hahaha itu Candil ya Candil oke 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 sekarang eh akbar gua gua beri mall ade Rai I know I know what's up apps hehehe mall Raisap hahaha kok Raisap mall mall ade mall ade Raisap mall ade Raiwa mall ade Raih mall ade Raih mall ade Raih tapi sepertinya yang unggul adalah Siska yai dengan skor Nga 4 luar biasa tadi sempat mengambil poinnya dari akbar ya luar biasa loh yes Abis ini kita akan lihat apakah kamu bisa merebut segmen selanjutnya atau Siska bisa unggul Jangan kemana-mana tetap di konten ngobrol tentang Nusantara Baik lagi di konten ngobrol tentang Nusantara Bersama Akbari dan juga Siska Siska, Akbari Sekarang kita main guest what Jadi secara bermainnya adalah nanti kamu kasih satu satu kata kalau saya tidak bisa menembaknya Kak Bari Satu kata lagi nggak bisa ke Clarissa eh Clarissa Siska itu pandangan aku sayang aku buat kamu Oh gitu Clarissa jauh sih lupa bilang aja lupa kan Dari Siska dulu Oke lidi tapi dibalik satu kata lidi tapi dibalik Satu kata Satu kata Satu kata Satu kata Dulu Dulu Dili 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 Hei Dili 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 sama Oke lagi lagi satu kata aja ah Dragon naga Dragon sambil naga dua kata sambil sambil naga ambil naga sambil Bu Rudi eh dulu nih ya Siska dua kata tadi sambil naga Banten sambil naga Banten naga Bonan Cici Cici naga cucu-cucu Cahyati Cici naga sama Naga Cici naga Sisi naga Sina ga ada yang dikurangin ada dikurangin nggak pakai drama yuk nggak pakai drak Sili Cilegon konyet kata dong repot nih kata bro repot repot ribet repot cepot Oh boleh ambil-ambil Singapura Singapura Sentosa Wisata Merlion Singapura yang lain dong Dadah Dadah Ini Universal Studios Bukan Serina Serina Coba-coba Lotion dadah Lotion dadah Lotion dadah Lotion dadah Bye 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 Marina Iya I Lotion Lotion apa sih Adah-adah Bye Bye Lotion Marina Masya Allah Malah gue tau Aduh marina lagi makanya Aduh apa lo sitong gitu Marina ya ilah mah nggak bakal bisa jawab gua Lidi satu iya Bali Bali Canggu makanan makanan Bali betul tuh tusuk Oh sate ini sate Lilit Oke 5cm Rinjani gila kita frekuensinya ini apa ya Tuhan Sultan Hasan Udin Sultan Udin tanpa yang tadi Sultan Hasan 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 Volkiyah itu Sultan Brune Bro Mount 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 Everest ya lumang pinter bro sincan crayon hamitabha hamita bacan habis-habis Oke yang terakhir di anulir tuh 344 e33 ini nggak jadi 123 ini menyenangkan jatuh berapa ini yang menang deh 2334 45 lu menang hoki lu oke baiklah untuk segmen ini akbari pemenangnya tapi apakah nanti di segmen terakhir di baperan akbari bisa menunjukkan skillnya menunjukkan taringnya jangan kemana-mana kembali lagi masih bersama Siska dan juga akbari Oke sebelum kita masuk ke segmen terakhir yaitu segmen baperan kita mau ngobrol dulu dengan Siska 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 Iya 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 waktu kamu mau ngumumin lulus dari JKT48 gimana perasaan kamu dan gimana cara menghadapi penggemar-penggemar kamu yang semua yang menangis jangan pergi jangan lulus Siska Siska pasti di akhir-akhirnya itu sedih sih karena kan maksudnya lebih kayak yang ini gue terakhir kali ya perform yang bener-bener rame-rame itu sedih itu bentuk kesedihan itu sedih akbari ini pernah main film horor jadi perawat iya bener ya bener-bener apa di film apa itu kajiman judulnya kajiman kajiman iblis terkejam penagih janji panjang tapi di akbari juga nih fun fact ini ya surprising fact malah interesting fact pernah hampir meninggal karena sakit paru-paru iya serius itu lumayan ceritanya tuh SMA tuh kan gue sering naik motor gitu pulang pergi sekolah terus gue suka malas pake jaket kawasan doang iya hujan-hujanan udah tuh paru-paru basah terus kayak dibolongin nih punggung gue buat dikeluarin cairannya sama 2 tahun tuh minum obat gak boleh putus serius iya makanya gue gak pernah ngerokok gak pernah kena asap gitu-gitu lagi jadi tapi kalau nongkrong enggak masalah ya kadang-kadang padahal kan sakitnya bohongan iya itu dia makanya paru-paru murah-murah oke iya baiklah kita masuk ke babak peran babak penuntut kejuaraan kita ada jargon di sini ya babak peran jangan dong coba Siska iya baperan dulu dong iya baperan jangan dong iya ampun iya baperan ini apapun yang sudah kalian dapatkan selama tiga segmen terakhir tadi kita buang jauh-jauh karena di sini adalah penentunya dimana siapapun yang memenangkan ini mendapatkan juaranya ada 10 pertanyaan dimulai dari bel kalau ingin menjawab harus pakai bel Oh baik kalau ternyata jawabannya benar tapi lupa mencet bel dan direbut oleh lawannya karena dia mencet bel itu sah Oh baik oke 10 pertanyaan pertama Malaysia memiliki menara tinggi bernama Petronas berapa tingginya ayo eh 500 meter ih tinggian ya hampir 600 harus pakai bel 600 meter bukan kebanyakan mayat 550 meter kebanyakan dari 500 turunin lima 450 Aduh kurang 400 550 meter loh Allah 400 betul hahaha 400 nilai setinggi 88 lantai atau 400 meter ini pernah menjadi gedung tertinggi di dunia tahun 98-2004 dan sekarang di kalahkan oleh si Taipei Taipei 101 kalau enggak salah ya itu sih soalnya di sini nggak ada itu bisa ingat saya aja ya kalau salah ya maaf oke 10 kita masuk ke pertanyaan kedua huruf Aksara Thailand disebut dengan nama Aduh apa ya Sanskrita bukan kamu kan tahu kamu mendalami kultur Thailand nggak begitu dalam sih Aksara Thai atau kerap disebut dengan digunakan untuk menulis bahasa Thailand dalam sehari-hari enggak tahu lagi aku kasih aku kasih dulu ya oke boleh Hai tim tanpa Kuala Lumpur Hai pintin-pintin tanpa Kuala Lumpur Tim Malai ini apa nih pilih lakson tanpa Kuala Lumpur akses Akson gitu Akson Thai itu untuk menulis bahasa Thailand sehari-hari berasal dari Aksara Kemer guna atau Akson Kemer Oke kita masuk pertanyaan ketiga pesepak bola dunia Cristiano Ronaldo pernah mengangkat anak dari Aceh Hai siapakah nama anak angkat Ron Martunis baik itu dia kok kamu tahu masih kecil dulu terus kayak suka lihat Ronaldo kan Oh emang-emang tahu familiar dengan berita itu gitu iya iya apa kabar sih Martunis kemarin udah nggak main bola lagi cuman kayak sekarang kayak sempet aktif gitu ini bener-bener ngasih jadi content creator ya bener-bener bikin tiktok gitu jadinya Oh gitu jadi tinggal di mana tetap di Indonesia atau masih Indonesia Oh cuma dia dibiayai dibiayai ya Oh keren 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 kawan dia daripada ini ya nggak di rumahnya nggak iya 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 oke Bencana Tsunami melanda tempat tinggal Martunis di desa Tibang di Shah Kuala waktu dia duduk di kelas 3 SD SD karena dia pakai jersi timnas Portugal akhirnya Cristiano Ronaldo yang sedang menjalani karir di Manchester United datang ke sana untuk ketemu Martunis itu akhirnya dikadi jadi anak angkatnya 2-1 ini pertanyaan cukup krusial sebagai bangsa Indonesia kalau tidak tahu sih mah jawab Insinyur Soekarno menjabat presiden RI selama berapa tahun Insinyur Soekarno periode berapa sampai berapa yang berperan penting dalam memberikan bangsa Indonesia dari penjajaan Belanda itu dia Oke 3-1 kita kita masukin berlima Selat yang hubungkan pulau Sumatra dan Malaysia adalah Selat Malaka pinter banget anak ini Selat Malaka 41 hehehe eh Martunis doang entengnya nih Selat Malaka gitu dari segi ekonomi dan strategis memang Selat Malaka ini salah satu jalur perayaan terpenting di dunia sama pentingnya seperti terusan Suez atau terusan Panama ya Selat Malaka Oke empat satu ya leading banget nih Oke kita masuk ke pertanyaan ke-6 perhatikan foto berikut ini adalah snack eh balut batu Hai kamu tahu tapi itu balut itu snack asli Filipina yang berupa embryo bebek ya namanya balut itu ya makanan ini adalah telur itik atau ayam yang berisi embryo itik yang hampir sempurna yang direbus dan dimakan pernah makan itu belum Thailand pernah enggak mau itu enggak ngemakan balut ini dapat ditemukan di toko kaki lima pada malam hari ya kadang disajikan dengan bir empat dua Oke kita masuk pertanyaan ke tujuh objek wisata utama Singapura yang ada di one Fullerton adalah Amalina Bayson nggak ah universal studio ya betul 43 seru nih jadinya Aduh jadi seru di sini ya enggak mau kemana Merlion Park ya itu pertama kali dirancang oleh Dewan Pariwisata Singapura di dekat Muara Sungai Singapura tahun 1964 sebagai lambang Singapura Oke empat tiga all right all right kita masuk pertanyaan ke-8 ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa melayu ah aduh ah abur aburigin Majapahis bangsa-bangsa iya Jepang bukan portugis bukan betul-betul portugis 53 rombongan penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia tahun 15-11 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albelkirki orang-orang Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Nusantara tepatnya di Kesultanan Malaka itu dia lima tiga Oke kita masuk ke pertanyaan sembilan Hai siapakah wanita Indonesia yang pernah menjabat sebagai direktur eksekutif IMF Ibu Sri Mulyani Oke pada tanggal 5 Mei 2010 50 siri mulaini siri muliani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga direktur pelaksana Bank Dunia kamu lima kamu empat waduh waduh ada pertanyaan cuma tinggal satu kalau kamu yang bisa menjawabkan jadi lima-lima nggak boleh seri jadi pertanyaan terakhir ini nilainya satu juta jadi siapapun yang menjawab ini dia menang oke oke siap ya siap ya siap Hai apakah nama ibu kota dari Singapura Singapura ya ini dulu ya Bel lebih cepet gitu Singapura Singapura betul sekali anda memenangnya Singapura 1 juta lima lawan empat ada terlalu bersemangah saya di bantai internet jadi bener-bener super sekian detik itu waduh tapi ketat-ketat sekali-ketat sekali perlawanannya sungguh luar biasa ya sempat hampir comeback betul iya iya melewati Candi bener-bener ini Oh ye jangan digigit-gigit dan medali jangan itu itu udah udah kita udah 143 orang yang megang itu enggak ada gigit ini nggak apa-apa nggak apa-apa oke ya spis dulu spis dulu Hai kopona Kak buat semuanya yang udah mendukung aku meskipun lagi grafik kupas SMP mengecewakan tapi akhirnya aku bisa buktikan gua luar biasa oke ini buat ya 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 sempet menyusul tapi ya sempet menyusul tapi kurang banyak jempolnya betul loser 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 oh my god oh speech eh terima kasih banyak untuk semua negara-negara disini karena berkat negara yang ada di sini kita ada di sini ya tidak berbobot maksudnya berkat negara-negara ini kita bisa menjalin satu hubungan persaudaraan yang erat antar negara-negara Southeast Asia gitu kan akhirnya ada quiz ini betul adek ada si today juga Southeast Asia luar biasa biasa terima kasih sudah mau hadir ke konten ya dan pemirsa si today mudah-mudahan kita pelajari hari ini bermanfaat dari buat mereka dan juga buat anda semua ya jangan di mana-mana kita ketemu lagi di di ngonten selanjutnya ngobrolin dengan lulusan tadaaa thank you selamat menikmati selamat menikmati